Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi bersih melalui kehadiran stasiun pengisian bahan bakar hidrogen untuk kendaraan. Hidrogen Refoiling Station pertama di tanah air ini resmi beroperasi. Stasiun pengisian bahan bakar hidrogen untuk kendaraan yang dioperasikan oleh PT PLN Persero ini berlokasi di Senayan, Jakarta. Sumber hidrogennya dipasok dari 22 Green Hydrogen Plant milik PLN. Direktur utama PLN dari Mawan Prasojo menjelaskan perkembangan teknologi transformasi hijau yang sangat pesat memaksa PLN untuk terus berinovasi, menciptakan ekosistem energi ramah lingkungan termasuk hidrogen secara end-to-end. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar dapat menciptakan penghematan impor BBM hingga 1,59 juta liter per tahun dan mampu menekan emisi karbon hingga 4,15 juta ton CO2 per tahun. Dari sisi biaya operasional, penggunaan kendaraan hidrogen lebih mudah dibanding kendaraan konvensional BBM atau kendaraan listrik. Demikian juga dari sisi biaya operasional. Sebagai perbandingan, biaya operasional kendaraan BBM per kilometer sebesar Rp1.300, sementara kendaraan listrik per kilometer Rp350 hingga Rp550, sedangkan untuk hidrogen per kilometernya sebesar Rp270 per kilometer. Nah, biayanya seperti apa perbandingannya? Untuk menggunakan bensin dan solar, untuk satu kilometernya biayanya Rp1.300 per kilometer. Kalau menggunakan elektrik vehicle, biaya untuk per kilometernya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per kilometer. Nah, khusus untuk menggunakan hydrogen refilling station yang ada di sini dari PLN, biaya per kilometernya hanya Rp270 per kilometer, jadi sangat murah.